Nah teman-teman di video kali ini kita bakalan bahas pinjam uang di BCA Mobile ya syaratannya cukup menggunakan KTP aja teman-teman tapi kalau di atas 50 juta itu harus menggunakan NPWP ya dan disini banyak jenis yang ditawarkan oleh BCA ya jenis pinjamannya dan tentunya disini kita harus sudah mempunyai akun BCA Mobile alias rekening BCA yang nantinya kalian bisa daftar di aplikasi BCA Mobile ya nah jika sudah punya akun BCA Mobile kalian buka saja aplikasinya kemudian klik di bagian info BCA teman-teman nah kemudian sampai disini kita akan diarahkan ke browser ya pilih saja salah satu browser nah di bagian sini maka kalian akan menemukan login produk layanan promo web from BCA kemudian cat ya teman-teman nah nanti kalian juga bisa login menggunakan yaitu akun BCA Mobile kalian ya tapi disini kita klik saja di bagian produk ini teman-teman untuk melihat informasinya terlebih dahulu ya di bagian produk individu ini ada simpanan individu ada pinjaman individual kemudian juga uang elektronik, kartu kredit dan juga reward BCA ya teman-teman nah untuk pinjaman ini kita klik di bagian pinjaman individual nah ini adalah jenis yang ditawarkan oleh BCA ya teman-teman jenis pinjaman individual ada kredit sepeda motor ada kredit kendaraan bermotor yaitu kredit mobil ya ada juga kredit pemilikan rumah kemudian ada pinjaman personal teman-teman nah nanti kalian tentukan ataupun kalian pertimbangkan jenis pinjaman apa yang bakalan kalian ajukan ya nah yang pertama sebelum kita meminjam di bagian personal kita lihat dulu di bagian kredit sepeda motor ya dan ini juga untuk datanya kita bisa kirim langsung melalui e-forum ini teman-teman nah nanti kita lihat di sini ya nah dapatkan layanan di bagian sini nanti kalian bisa isi e-forumnya di bagian e-forumnya ataupun kalian langsung datang ke kantor BCA ya nah oke karena kita di sini bakalan bahas pinjaman uangnya langsung ya teman-teman jadi kita klik di bagian sini teman-teman ya di bagian pinjaman personal pinjaman untuk segala kebutuhan teman-teman nah oke di sini pinjaman personal pinjaman untuk segala kebutuhan mengapa pinjaman personal dana cepat tersedia pinjaman tanpa anggunan hingga 100 juta ya teman-teman tanpa jaminan cukup menggunakan KTP jika pinjam sampai dengan 50 juta tapi kalau di atas 50 juta itu menggunakan NPWP proses aplikasi yang cepat dan mudah pembayaran ringan ya teman-teman bunganya itu mulai dari 1% dengan jangka waktu angsuran ringan mulai dari 1, 2, dan 3 tahun ya teman-teman nah di sini teman-teman kita lihat terlebih dahulu ya di bagian perlu yang diketahui nih teman-teman kita lihat dimana pinjaman personal BCA personal ini adalah pinjaman tanpa anggunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer dimana pembayarannya dapat diangsur per bulan ya teman-teman kemudian di sini persyaratan yang pertama yaitu kita harus warga Indonesia ya teman-teman dan di sini batas minimal yang bisa meminjam itu berumur 21 tahun dan batas maksimalnya yaitu 55 tahun ya teman-teman berbeda di bank mandiri kalau di bank mandiri itu 60 tahun kemudian di sini teman-teman dokumen yang perlu kita isi ya teman-teman yaitu KTP ya teman-teman ataupun paspor kemudian izin usaha TDI ataupun TDP ataupun surat izin praktek teman-teman tergantung kondisi ataupun profesi kalian ya dan di sini juga ada keterangan penghasilan teman-teman yaitu selip gaji ya kemudian juga ada NPWP di bagian NPWP ini kalian bisa lewati ya teman-teman jika kalian belum punya NPWP dan di sini teman-teman untuk pengajuan sampai dengan 50 juta jika belum tidak memiliki NPWP maka wajib mengisi surat pernyataan belum ataupun tidak memiliki NPWP teman-teman nah kemudian di sini untuk biaya layanan ataupun biaya provisi teman-teman yaitu 1% dari pinjaman yang disetujui atau minimum 100 ribu nah di sini ada pun untuk yang 12 bulan itu biaya provisinya teman-teman 1% ya per bulan tapi kalau misalnya sampai dengan 1 tahun itu jadi berarti 12% berarti kalau misalnya kita pinjam 100 juta jumlah yang harus dikembalikan 120 juta ya dan di sini kalau misalnya 24 bulan itu beda lagi teman-teman kemudian juga ada yang 36 bulan kemudian teman-teman denda keterlambatan bayar ya di sini per hari dari angsuran 0,28% nah teman-teman di sini kita lihat di bagian dapatkan layanan apakah di sini kita bisa mengajukan secara online nah teman-teman di sini ada yang bisa langsung datang ke kantor cabang BCA ada juga ke halo BCA ya kita coba klik di bagian hubungi sekarang nah jika kalian mengklik hubungi sekarang maka kalian akan diarahkan ke nomor telepon ya yang mungkin disuruh menelepon jika kalian ingin meminjam teman-teman oke kita kembali lagi tapi jika teman-teman dirasa pengen lebih nyaman aman lagi pengen lebih detail kalian bisa datang ke kantor cabang BCA terdekat ya teman-teman nah oke mungkin itu aja teman-teman di video kali ini semoga menginformasikan dan jika pengen lebih jelasnya silahkan kalian datang aja ke kantor cabang ataupun menelpon ke nomor customer service BCA nya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati